Yoi lor, selamat datang di channel Dulur Otomotif Di depan saya ini sudah ada varian terbarunya dari Honda Vario 150 Dan yang ini Sporty Series Warnanya juga ada 6, pilihan warna yang menarik meliputi eksklusif dan sporty series lor Harganya ini menginjak di angka Rp 24 jutaan Untuk info dan pemasanan bisa cek di kolom deskripsinya Seperti apa spesifikasi lebih lengkap dari motor Vario yang terbaru ini? Simak terus lor Terima kasih telah menonton! Oke lor, kita mulai reviewnya dari segi tampak depannya si Vario ini Kalau dilihat warnanya kini lebih fresh ya lor Dan ini perpaduannya juga cukup bagus Di bagian atas disini untuk batoknya Memakai 2 perpaduan warna hitam glossy dan merahnya merah doff nih Sudah ada smart lock di Vario ini Di bagian bawahnya lagi juga dengan perpaduan 2 warna Di deck sampingnya ini juga strippingnya model baru lor Keren sih Ada emblem Honda kecil Dari samping modelnya memang masih sama Tapi ini strippingnya yang bikin keren lor Untuk di urusan pencahayaan sudah menggunakan full LED Dan ini dual-cane LED headlight berdesain futuristik Wih, mantep ya lor Untuk suspensi menggunakan telescopic Dan pengereman di motor ini menggunakan combi brake system lor Jadi belum ABS ya Kaki-kaki Ini velgnya masih sama Terus diameter piringannya ini wavy disc brake Jadi lebih cepat melepas panas Dengan kaliper 1 piston Profil bahannya sendiri memakai 90 per 80 Ring 14 sudah menggunakan ban bertipe tubeless Vario 150 ini memiliki berat 112 kg Ngomongin di bagian mesinnya Menggunakan 4 tak SOHC ISP Dan ini berpendingin cairan Sistem supplynya PJM-FI Full injection Di urusan rasio kompresi Mempunyai perbandingan 10,6 banding 1 Sedangkan daya maksimumnya dari Vario ini 13,1 PS di putaran mesin 8500 RPM Sedangkan torsinya menembus 13,4 Nm di putaran mesin 5000 RPM Jadi berkat teknologi ISP ini juga mesinnya lebih responsif Sudah ada ACG starter di Vario ini Jadi lebih halus ketika dinyalakan Pinjakan kaki juga sudah aluminium Beda dengan yang Vario 125 Di bagian standar samping Juga sudah ada fitur set sunsuit di motor ini Ground clearance-nya Ini mencapai 132 mm Di bagian dek samping Sini juga bagus ya Ada warna merah doffnya Pijakan kaki juga tergorong Luas Saya dengan tinggi 170 cm Juga duduk disini Masih ada ruang Masih ada space lah Sekitar segini lor Oke lah ya Yang penting gak Mentap di bagian dek depan itu Urusan di bagian handle kiri Terdapat pengaturan high beam, low beam Klaxon serta lampu sen Dan ini smart lock-nya Speedometer Sudah menggunakan panel instrumennya digital Desainnya sama ya Cukup informatif sih Jadi ada jam digital disitu Terus Dari konsumsi bahan bakar Informasinya Tripmeter Hingga tegangan aki nyalur Ini kena cahaya nih Jadi gak terlalu kelihatan ya Tapi multifungsi sih ini speedometer Minimalis lagi Di bagian handle kanan Ada idling start-stop Serta elektrik starter-nya Memang untuk Vario 150 ini Cukup lengkap ya Penguncian di motor ini Tentunya sudah keyless Dan terintegrasi dengan Immobilizer Anti-def alarm Dan answer back system Tombol seat untuk Membuka bagasi yang terpisah Dua buah konsol box Ini belum ada power outlet lor Tapi masih modelnya terbuka juga Ada hook di bagian tengah sini Terus ada aksen lagi ya Warna merah doff Perpaduan warna yang bagus sih memang Dan ini untuk motif jognya Ketinggian tempat duduknya Ini 769 mm Di bagian bodi samping Di sini juga ada lekukan ya Kasnya Vario 150 Dan ini stripping barunya lor Tidak memakai emblem Di bagian bodi belakang ya Tapi untuk yang eksklusif Masih memakai Pegangan kangan Yang di bagian belakang Tentunya senada Ini modelnya lancip Jadi mengikuti garis Tegasnya si Vario ini Stop rampnya juga lancip Full LED Dengan desain lampu saya yang terpisah Sepakbur juga ada reflektor Mantep lah lor Untuk soal keiritan Motor ini masih sama ya Jadi bisa mencapai 46,9 km per liter Cukup irit sih Vario ini memakai Tipe rangka Underbone Dan untuk di urusan Bagian sini Mendinginannya kan cairan Ini ada covernya Terus bagian belakangnya lagi Soal kenapot Juga sudah tertutup cover Ini ada perpaduan Dua warna Warna silver Kaki-kaki di bagian belakang Senada dengan yang depan Fileknya Menggunakan profil Band 100 per 80 Ring 14 Sudah tubeless nih Namun untuk ukuran band Belum diperbesar nih lor Dan untuk wheelbase nya Ini mempunyai jarak 1280 mm Soal pencahayaan Di bagian belakang nih Desain lampunya Ketika nyala Masih sama lor Pengereman di Vario 150 Ini masih mengandalkan Tromol Jadi belum disc brake Kalau disc brake Pastinya lebih optimal sih Suspensi menggunakan swing arm Dengan suspensinya tunggal Warna hitam Kalau suspensinya Di upgrade ke sub tank Lebih siplur Untuk kapasitas tanky Bahan bakarnya Ini bisa menampung 5,5 liter Bisa dibilang itu Cukuplah standar segitu Total bagasinya sendiri Berkapasitas 18 literan Ini kayaknya helm Juga bisa masuk Ini untuk remote nya Jadi dikasih 2 buah Di jog nya Belum ada seat stopper nih Lanjut ke bagian depannya Di bagian sini Juga ada untuk Emergency lor Jadi terdapat 2 kunci juga Ini dikasih 2 kunci Untuk Ketika kita ada Argent ya Darurat gitu Gak bisa membuka jok Untuk bisa pakai ini Dan secara keseluruhan Desain Vario 150 yang terbaru Ini Mantep lor Keren kok Dimensinya juga pas Untuk konsumen Indonesia Buat dulur-dulur yang pengen Punya motor 150 cc Ya ini bisa menjadi Pilihan alternatif Di kelasnya Yowes Mgonoel halur Ojo lali tinggal no like Dan salam Dulur Otomotif Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya